Demi Allah saya bersumpah Presiden Joko Widodo telah melantik Hendrar Prihadi sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP masa jabatan 2022-2027 di Istana Negara pada Senin 10 Oktober Hendrar ditunjuk Presiden Joko Widodo menggantikan Kepala LKKP sebelumnya yakni Abdullah Azwar Anas yang kini diangkat menjadi Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Diketahui Hendrar Prihadi sebelumnya merupakan wali kota Semarang selama dua periode Priha yang karib disapah Hendi itu dikenal publik sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hendi mengawali karir politiknya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah atau DPRD Jateng Periode 2009-2014 untuk daerah pemilihan Jawa Tengah II yakni Kabupaten Demak, Kudus, dan Jepara Hendi kemudian terpilih sebagai wakil wali kota Semarang Ia berpasangan dengan Sumar MoHS pada 2010 Kemudian pada 2013 Hendi dilantik sebagai wali kota Semarang menggantikan Sumar MoHS yang didonaktifkan karena terlibat kasus korupsi Dalam kesempatan yang sama ia kembali maju menjadi wali kota Semarang periode 2016-2021 Hendi berpasangan dengan Hefearita Gunaryanti Rahayu Dalam pilkada kali ini ia didukung oleh Partai Demokrat PPP, NASDEM, dan PDIP Hendi menjadi kader yang disebut-sebut akan dicalonkan sebagai gubernur DKI Jakarta pada pilkada 2024 Sementara itu Presiden Joko Widodo meyakini berdasarkan rekam cocak Hendrar Prihadi yang merupakan sosok yang tepat untuk memimpin Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP Presiden secara khusus meminta Hendi meningkatkan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui iKatalog sekaligus menyukseskan Gerakan Bangga Buatan Indonesia atau Gernas PPI Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya Bahwa saya Akan setia dan taat kepada Akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun 1945 Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan Serta akan menjalankan peraturan perundang-undangan Dengan seluruh-selurusnya Dengan seluruh-selurusnya Demi Dharma Bakti saya Demi Dharma Bakti saya Kepada bangsa dan negara Kepada bangsa dan negara Bahwa saya Bahwa saya Bahwa saya Dalam menjalankan tugas jabatan Dalam menjalankan tugas jabatan Akan menjunjung etika jabatan Akan menjunjung etika jabatan Bekerja dengan sebaik-baiknya Bekerja dengan sebaik-baiknya Bekerja dengan sebaik-baiknya Dan dengan penuh rasa tanggung jawab Demikian informasi kali ini Nantikan informasi terbaru lainnya Hanya di kanal Youtube Tribunews Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, 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 share ya